Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman Senang banget hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Jadi saya pengen sharing Jadi seperti biasa di pagi hari on the way ke kantor saya sharing Mengenai suatu topik semoga sharing yang berkenan ya Jadi pada topik hari ini yang ingin saya sharing adalah mengenai karyawan bermental baja Jadi sebelum masuk ke ciri-ciri seorang karyawan bermental baja Jadi kalau misalnya kita di suatu kantor dimanapun Misalnya di perusahaan, instansi pemerintah, swasta Organisasi, yayasan, nila, dan sebagainya Ada beberapa tipikal karyawan Mungkin teman-teman bisa lihat Yang pertama, tipe inisiator dan motivasi yang tinggi Ini biasanya dia sangat kreatif Tanpa disuruh pun dia sudah tahu apa yang harus dilakukan Kemudian yang kedua, dia memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi Jadi biasanya ini yang paling disukai sama si bosnya Jadi inisiatif Kemudian disiplin Kemudian biasanya dia punya semangat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Seperti itu ya Kemudian yang kedua Ada yang tipenya Yes Man Yes Man ini baru disuruh dulu Oleh atasan baru dikerjakan Jadi dia untuk setiap pekerjaan itu harus disuruh dulu oleh atasannya Baru dia nuruh, baru dia mengikuti dan baru dikerjakan Nah yang ketiga ada juga yang Yes Man Tapi cuma buat nyenengin atasnya aja Oh kamu mau melakukan ini ya A, B, C, D Iya pak A, B, C, D Iya pak besoknya ditanya ternyata belum dilakukan Itu ada juga banyak yang seperti itu Artinya di depan pengen itu nunjukkan Biar bosnya senang di iakan Ternyata gak dilakuin Ada yang seperti ini Kemudian juga yang terakhir juga ada yang Suka sakit Jadi Pas mungkin dia suka begadang Entah malamnya ngapain Tiba-tiba pagi bangun Terus kemudian aduh malas badan gak enak Terus tiba-tiba Ijin gak masuk nampah atasan Bos gak masuk bos lagi Sakit Sebenarnya cuma sakitnya demem atau pilek doang Gak masuk Disini sebenarnya terlihat bahwa Memang setiap karakter orang itu beda-beda Jadi ada yang punya Keinginan bekerja yang tinggi Kedisiplin yang tinggi Kemudian juga punya semangat yang tinggi untuk bekerja Ada juga yang pengen malas-malesan aja Atau asal bapak senang juga Atau Pinter untuk menjilat atasan dan sebagainya Sebenarnya yang pengen saya sampaikan Disini Mengenai karyawan bermental baja adalah Kita sebagai seorang Pada saat ini misalnya kita sebagai profesi Sebagai seorang karyawan Yang pertama yang harus kita pegang adalah Bagaimana kita punya Motivasi yang tinggi untuk bekerja Itu yang pertama Karena ketika kita memiliki motivasi kerja yang tinggi Apapun pekerjaan kita Dan apapun yang menjadi tugas kita Kita akan lakukan dengan maksimal Seperti itu Kita tidak akan mengeluh Kemudian kita akan melakukan dengan Sungguh-sungguh Memiliki disiplin yang tinggi Dan tentunya akan memiliki inisiatif dan kreativitas yang Baik untuk melakukan pekerjaannya Kemudian Tanpa harus menjilat atasan Tanpa harus Menjadi yes man di depan atas Tapi tidak dilakukan di belakang Jadi artinya Kalau saya pribadi Hal ini Sangat penting Yang penting ketika Anda shifting menjadi seorang entrepreneur Karena kenapa Pada saat Anda menjadi seorang entrepreneur Itu tidak ada lagi yang namanya Atasan Jadi Anda yang mengatur diri Anda sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman Males Ya Bagaimana teman-teman bisa memanage Timnya Bagaimana teman-teman bisa memanage Perusahaannya Usahanya yang dijalankan Itu akan sangat Bahaya sekali Jadi yang terpenting adalah Makanya kalau misalnya saya lihat Banyak pengusaha itu Enggak punya Apa ya Energinya enggak habis-habis Kalau saya lihat Jadi Ketemu Weekend Tetap bekerja Setiap waktu Hampir 24 jam Waktunya didedikasikan Untuk Keusahanya Artinya Dia fashion disana Dia nyaman disana Dan dia akan melakukan Semaksimal mungkin hidupnya Untuk itu Nah disini Yang ingin saya sampaikan adalah Bagaimana kita melatih diri kita Untuk memiliki jiwa seperti itu Karena Hal ini sangat Penting Untuk dimiliki oleh teman-teman Ketika Teman-teman ingin Sifting untuk Next level Menjadi entrepreneur Jadi Kita siapkan mental kita dulu Bahwa Kalau kita menjadi seorang entrepreneur Itu memang harus melatih Kita untuk lebih disipin Harus kreatif Lebih semangat Meliki semangat yang tinggi Enggak gampang Sakit artinya Kalau misalnya Cuma demam-demam biasa Hajar aja Karena Pernyakit Kalau semakin dimanjain Ya teman-teman Kita semakin males Gitu loh Kalau misalnya Aduh Cuma demam doang Batuk doang Selagi Enggak parah Hajar aja Tetap semangat Karena Itu yang terpenting Dalam hidup adalah Bagaimana kita memiliki Agerness To growth Kemudian Memiliki motivasi yang tinggi Sehingga kita bisa Memlakukan Segala sesuatu Itu dengan maksimal Dengan sungguh-sungguh Sehingga Hasinya pun maksimal Seperti itu guys Jadi mungkin itu sharing Hari ini Yang ingin saya sampaikan Pada vlog pagi ini Semoga sharing yang berkenan Semoga setiap kita Profesi apapun kita Kita memiliki mental yang baja Mau jadi karyawan Mau jadi pengusaha Mau jadi apapun Kita harus Memiliki jiwa Yang bermental baja Karena ini menjadi Salah satu Tips positif Buat kita Untuk terus tumbuh Dan berkembang Mungkin itu aja Sharingnya Terus semangat teman-teman Terus melakukan hal yang positif Dan terus berkarya Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton